hai oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita mau coba bongkar gimana triknya cara membuka pulsator atau baling-baling mesin cuci ya biasanya di sini nih di belakangnya kotor ya kalau depan terlihat bersih suka kita lap-lap kita nggak tahu di bawahnya seperti apa biasanya itu kalau mesin cuci yang udah lama tuh sangat coklat sekali water ya oke triknya sangat mudah sekali nanti kita coba buka caranya bagaimana yang gampang kalian tetap stay di sini Oke di sini ada baut plus ada baut plus di tengah nah kalian siapin obeng plus seperti ini ya obeng Hai kemudian dua buah sendok nah nanti fungsinya dua sendok ini bakalan kalian tahu makanya simak terus sampai selesai nah ini kita sambil tahan dengan tangan kiri balingnya kemudian kita buka bautnya karena kalau nggak ditahan suka ikut muter gitu ya Nah ini kita ambil baut pengunci yang tengah ini nah ini satu doang nah ini kan kalau nggak pakai alat susah ya licin juga nggak ada pegangan sama sekali di sini juga mungkin kita gunakan sendok makan dua biji nah seperti ini caranya kita kaitkan di ujung dan ujung kanan kirinya nah seperti ini ya kita kita congkel gitu ya ke atas ya Nah pelan-pelan biasanya dia akan nah tarik soalnya kalau nggak pakai sendok seperti ini dia susah nah dibawah ini nah ada ada Hai dapat Bitcoin juga ya Biasanya dia nyelip ke bagian-bagian samping kalau pada saat mencuci ya Hai biasanya ketemu di bar area bawah ini suka ketemu jarum beniti atau paku benda-benda yang suka dikantongin bisa suka jatuh ya ini tips cara membukanya anak kemudian kita arahkan selektor di drain tujuannya kita sambil menyikat-nyikat mencuci gunakan sikat gigi ini bisa kita sambil bersihin gitu ya atau kalian mau bersihin seperti apa nggak apa-apa karena ini udah posisi kebuka enak ada lagi yang lebih kotor dari ini biasanya nah ini karena ini kotor nanti kan saya pakai sikat gigi aja ya guys kan kalau udah bersih seperti ini untuk pakaian juga kita nyaman ya nyaman tempat cucinya tuh bersih banget juga ya nantinya patuh pake mati bits nah ini setelah ya setelah bagian lain bersih ini kita buka juga nih saringan biasanya banyak kain-kain di sini kotoran-kotorannya nyangkut biar nggak nyumbat ke pembuangan Hai nah ini kita buka dengan satu scrub aja kita buka terus kita buang-buangin sambil jalanin air ya ya posisi selektor airnya di pembuangan atau di drain Hai kita bersihin juga bagian saringan ini saringan di bawah pulsator ya atau baling-baling pencuci Hai seperti ini ya udah bersih kita pasang lagi ini sambil kalian alirin air ya jalanin aja biar dia kebawah kotoran-kotoran nya kita matiin airnya lalu kita pasang lagi ini juga jangan sampai kebalik ya yang bener seperti ini ini kalau kalian pasangnya seperti ini salah nah ini salah yang bener seperti ini ya Ayo kita pasang kembali scoopnya satu Hai kayak gini hai 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 oke lanjut kita pasang pulsatornya kembali nah ini ini biasanya agak susah kalian harus benar-benar pasin ya di tengah antara lubang dan dan as yang bawah tapi pasti pasti bisa kalian pasti bisa ini mudah banget cuman harus pas aja nah udah kepasang tinggal kita pasang kembali satu bau tadi nah ini hai 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 oke udah selesai dan bersih jadi yang mau ditunjukkan di video ini adalah trik pada saat membuka itu menggunakan sendok ya oke mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba temen-temen jirana bye bye selamat menikmati